Pemerintah Provinsi Kepri menargetkan pembangunan puskesmas di seluruh pulau. Selesai di akhir tahun 2017 ini, pemerintah pusat juga telah menganggarkan dana alokasi khusus atau DAK Kesehatan untuk masing-masing kabupaten dan kota di Provinsi Kepri. Sekretaris Daerah Provinsi Kepri Arief Fadillah mengatakan, kehadiran tim panja ini dapat membantu mengawal implementasi DAK di bidang kesehatan. Dengan dana tersebut, Pemprov Kepri dapat membangun infrastruktur, sarana dan juga prasarana kesehatan di seluruh pulau. Saat ini pengerjaannya tengah berjalan, seperti pembangunan puskesmas yang jumlahnya semakin besar, tak hanya perkecematan, tetapi juga di setiap kelurahan dan desa. Namun Arief menyebutkan, perjalanan pembangunan sarana dan juga prasarana kesehatan ini terhambat oleh kondisi geografis Provinsi Kepri. Pasalnya, penyaluran material pembangunan kerap terhambat dengan kondisi geografis Kepri yang dihubungkan dengan banyak pulau. Oleh karena itu, Pemprov berharap agar pemerintah pusat dapat membantu menanggulanginya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kehadiran tim panja Komisi 9, pertama pemerintah Provinsi Kepri mengucapkan terima kasih. Karena dengan kehadiran dapat membantu kita, apa-apa yang dalam perjalanan implementasi kita tentang khususnya di bidang kesehatan. Di bidang kesehatan, khususnya di AK, kita terima kasih pemerintah pusat memberikan dukungan dana cukup besar. Masing-masing kabupaten kota juga dapat. Karena kita ingin membangun infrastruktur, sarana-prasarana, kesehatan di seluruh pulau. Jadi, Alhamdulillah, dalam perjalanan pekerjaan itu sudah kita lakukan. Pertama, seperti membangun puskesmas bukan saja perkecamatan, tapi per desa atau tiga desa kita lakukan satu puskesmas sesuai dengan tentang kendali. Supaya masyarakat terbantu, supaya masyarakat terbantu di bidang kesehatan. Termasuk tenaga medis dan lainnya, itu kita dukung. Memang dalam perjalanan kita mungkin agak terlambat, mungkin dari segi petunjuk dan pelaksanaan, kemudian pembangunan, karena memang untuk membangun, menyiapkan peran materialnya, mungkin karena wilayah kita pulau-pulau, kebawaran yang 96% pulau dan daratan, memang itu agak terlambat. Tapi kita berharap dari bidang kesehatan untuk mengevaluasi atau membantu. Karena kita yakin dalam akhir tahun pembangunan itu selesai. Insya Allah akhir tahun selesai. Jadi jika ada dana yang telah disiapkan, mohon ditetap mistebaikan. Jangan nanti jika terlambat, mereka meminta kepada daerah untuk menanggul lagi. Jadi kalau memang sudah disalurkan, sudah diplotkan anggaranya, ya mohon itu disediakan dan disiapkan di kantor kanwil perpendaraan. Jadi kami bisa untuk mencairkan. Itu harapan kita. Semoga pembangunan di bidang kesehatan di Provinsi Kalriau terus bertambah setiap tahunnya. Dan tahun ini kita dapat 200-an lebih. Dan tahun depan kita mengajukan lagi 600-an. Semoga itu terrealisasi. Dan semua pulau-pulau untuk masyarakat tidak terbantu dalam kesehatan. Selain sarana dan juga prasarana, Pemprov Kepri juga bertekad membantu kebutuhan masyarakat dalam kesehatan. Dengan menambah tenaga medis. Tim Liputan Kilas 7 menginformasikan.